Dan ini adalah trailer Naik Ranjang pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Dimana di awal trailer kalian bisa melihat Deanne yang mengejar Tiaz Deanne berusaha menjelaskan semuanya ke Tiaz kalau dirinya dan Hani benar-benar gak melakukannya Mana mungkin Deanne melakukan itu sama orang yang gak dia cinta Karena satu-satunya wanita yang dia cinta adalah Tiaz Kemudian Deanne pun memohon-mohon di hadapan Tiaz dan meminta Tiaz supaya mau memaafkannya Tetapi kalian bisa lihat ya Tiaz nampaknya masih berpikir Sementara itu di tempat yang berbeda terlihat Hani yang mendatangi apartemen Zidane Tetapi kali ini Hani gagal masuk ke apartemen Zidane karena petugas di apartemen itu melarang Hani untuk masuk Ya tentu saja Hani pun herannya kenapa bisa seperti ini Sementara itu di tempat yang berbeda terlihat Jino yang sedang menyelidiki dan mengumpulkan bukti-bukti apakah benar kalau Hani masih hidup Nampaknya sekarang ini Jino sangat penasaran dengan keberadaan Hani Dan kalau memang benar Hani masih hidup tentu saja itu akan sangat membahayakan dirinya Karena Hani pasti akan melaporkannya ke polisi Dan sekarang ini Jino benar-benar sangat galau memikirkan Hani Karena dia pasti khawatir banget ya kebusukannya di masa lalu akan terbongkar Sementara itu di tempat yang berbeda terlihat Dian yang juga lagi mengumpulkan bukti-bukti Kemudian Dian pun mengambil sampel Hani palsu untuk tes DNA Ya pastinya sekarang ini Dian benar-benar sangat curiga Karena dia merasakan ada sesuatu hal yang janggal Dan kalian bisa lihat ya akhirnya Dian pun langsung gaspol untuk ke rumah sakit melakukan tes DNA rambut ini Dan tentu saja seneng banget ya disini petugas di kuburan itu mau diajak bekerja sama Sementara itu di rumah terlihat Dias yang lagi ngobrol sama Bu Yuni Kemudian Bu Yuni pun lagi memikirkan tentang peristiwa-peristiwa sebelumnya Sebelum Hani muncul di hadapan mereka semuanya Sementara itu di tempat yang berbeda lagi terlihat Dian yang sudah di rumah sakit Dia pun langsung melakukan tes DNA untuk rambut Hani palsu itu Dan ternyata oh ternyata di tempat itu ada Zidane Dan terlihat Zidane begitu sangat puas dan pastinya seneng Karena sebentar lagi kebusukan Hani bakal terbungkar Dan sekarang ini Dian benar-benar sangat curiga kepada Hani Karena jangan-jangan kematian Hani semuanya hanyalah rekayasa Hani Disini Dian benar-benar serius menyelidiki hal ini Kemudian sambil mengintip Dian Zidane pun tersenyum senang dan puas Nah tentunya pasti makin penasarankan dengan kelanjutan naik ranjang Pada hari ini hari Selasa tanggal 12 November 2024 Nah bagaimanakah kelanjutannya sepertinya bakalan semakin seru Simak kelanjutan naik ranjang bersama dengan Gugu Juba Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye